Intro Sahabat kurangga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah membahas di dua segmen sebelumnya Yang pertama tentang haid ya Apakah setelah mandi wajib Kemudian selang satu hari ada keluar darah lagi Ini masih termasuk darah haid atau tidak Kemudian di segmen kedua Kita membahas tentang warisan Kemudian ada orang selain keluarga Yang diwasiatkan untuk mendapatkan harta tersebut Itu dibolehkan atau tidak Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi Di segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang solawat teman-teman Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke salam tv peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor whatsapp 08529667146 Apabila antum suanya Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Rashid Halo Ustaz assalamualaikum Wa alaikumussalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah ada anjuran solawat setelah solat Mohon pencerannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa baraka'ala labina muhammadin Wa ala alihi wa asuhabihi jma'in Selawat kepada Nabi SAW memiliki pahala yang besar Kata Nabi SAW Siapa yang selawat kepada aku sekali Allah akan berselawat kepada 10 kali Selawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah Pujian-pujian Allah dihadapan para malaikatnya Pujian Allah terhadap hamba ini di depan para malaikat yang mulia Itu maksudnya apa namanya selawat Allah kepada hamba-hambanya Nah terkait dengan momennya ataupun waktunya Apakah itu ada setelah solat? Maka tidak ada Yang ada adalah selawat itu dilakukan ketika setelah adhan Dalam hadis disampaikan Kalau kalian mendengarkan nida atau adhan Maka katakanlah Seperti yang dikatakan oleh muaddin itu Dan selawatlah kalian kepada aku setelah kita baca doa Kemudian kita berselawat kepada Nabi SAW Selesai Boleh Itu yang ada setelah adhan Ada pun setelah solat Maka tidak ditemukan dalil dan tidak ada riwayat yang mengatakan hal demikian Meskipun selawat itu bagus iya Tapi tidak pada tempatnya Itu yang perlu kita kritisi dan kita selalu selektif dalam perkara itu Tidaklah setiap kebaikan itu kita letakkan dimana saja Tidak boleh demikian Harus ada ketentuannya Harus ada tempatnya yang dibenarkan memang Setelah adhan ya itu tadi Doa dan selawat iya Tapi ada pun setelah solat gak ada Yang adalah al-karba das-solat Dikir-dikir setelah solat dilakukan Seperti itu yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW Mudah-mudahan bermanfaat Iya syakran jazakullah khairan Ustadz Roshir atas penjelasan dan jawabannya Nah teman-teman ini jawaban yang sangat bijak dan Memang harus kita ikuti ya teman-teman ya Penyampaian dari Ustadz Roshir tadi Bahwasannya Tidak ada anjuran solawat setelah solat teman-teman ya Yang ada dianjurkan itu setelah azan Nah itu ya Ini catatannya seperti itu Tidak ada anjuran setelah solat yang ada setelah azan Meskipun solawat itu bagus ya Namun Kalau tidak kita tempatkan di waktu yang sudah dianjurkan Atau sudah ditentukan Maka ini tidak ada artinya teman-teman Jadi meskipun bagus Kita harus tetap mengutamakan Mengerjakan atau mengamalkan Solawat itu tadi di waktu yang sudah ditetapkan Atau dianjurkan Ya Seperti itu Sama kayak kita misalnya mau daftar lomba teman-teman ya Ada rentang waktunya Kalau kita sudah lewat waktunya Atau tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan Ya sudah tidak ada artinya lagi Sia-sia gitu ya teman-teman Kita tidak terdaftar Ataupun tidak tercatat Nah gitu ya mungkin analoginya teman-teman Ya itu tadi pembahasan singkat tentang Apakah ada anjuran solawat setelah solat atau tidak Ya Sahabat kolomus ini pembahasan tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Udoli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Jok untuk bergabung di program Halusat Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanya langsung Akhirnya saya urci ardi bersama Seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf apabila salah kata Kita akhiri dengan doa Subhanallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!